Saya mohon pamit, dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada yang membuat Ibu Bapak kurang berkenan. Ibu Bapak sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah berbuat baik untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit Ibu Bapak. Terima kasih, Ibu Menlu, Pak Gubernur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berpamitan kepada seluruh anggota Komisi 1 DPR RI sebagai mitra lembaganya dalam rapat pada hari ini, Kamis 12 September 2024, siang hari. Bertemu dengan para anggota Dewan, Retno pun menitipkan satu pesan agar seluruh anggota Komisi 1 tetap memperjuangkan hak bangsa Palestina. Rapat terselenggara di ruang Komisi 1 DPR RI Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan Komisi 1 dalam rapat ini, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, Wakil Ketua Komisi 1 Sugiyono hingga Abdul Karis Almasyari. Selain itu, Retno juga menyampaikan rasa syukurnya karena sudah dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Luar Negeri RI, hingga ia pun berharap bisa selalu berkontribusi terhadap bangsa ini. Selanjutnya, ia juga mengatakan tidak akan pernah lelah berkontribusi untuk negaranya. Retno pun berharap bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan di momen ini juga lah, Retno menyampaikan pesan ke Komisi 1 DPR RI agar selalu memperjuangkan bangsa Palestina. Selain itu, Retno juga menyampaikan kata pamit kepada Komisi 1 yang selama ini menjadi mitra lembaganya. Usai Retno berpamitan, para peserta rapat termasuk jajaran pejabat Lemhanas langsung memberikan standing applause ke Menteri Retno. Terlihat juga pimpinan Komisi 1 DPR RI langsung menghambil Retno, serta memberikan karangan bunga. Saya mohon pamit. Dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada yang membuat Ibu Bapak kurang berkenan. Ibu Bapak sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah berbuat baik untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit Ibu Bapak. Terima kasih Bomen Lu, Pak Gubernur. Terima kasih telah menonton!